Sampah menjadi masalah besar di perkotaan. Saat ini, tempat kebuangan akhir sampah TPA hampir di seluruh Indonesia sudah melebihi kapasitas. Mengatasi persoalan sampah, warga LDI Kemal Pasya mendirikan perusahaan di bidang pengelolaan sampah dan lingkungan Abu Enko. Nama perusahaan itu diambil dari nama ayahnya, Abu Bakar. Abu Enko telah mengolah sampah di kawasan Bumi Serpong Damai selama lebih dari 28 tahun. Jadi saya memulai pengelola sampah melalui badan atau perusahaan saya namanya Abu Enko. Abu Enko itu sebenarnya diambil dari nama ayah saya, Abu Bakar, yang dibangun oleh ayah saya. Saya mulai dari tahun 1993 di BSD dengan kurang lebih sekitar 600 rumah. Pada saat itu, kami selaku warga mengajukan satu proposal kepada PT BSD. PT BSD kemudian menyetujui pengelolaan oleh warga dan saya dipercaya untuk mengelola sampah mulai saat itu. Dengan dimodali 6 buah gerobak dengan 600 rumah yang saya layani, sekarang kurang lebih sudah mencapai ekivalen dengan 8.000 rumah yang saya layani. Sampai sekarang berarti sudah 28 tahun, dari 1993 sampai tahun 2021 ini. Perusahaan Abu Enko bekerja dengan sistem mengesnahkan dan menanggulangi sampah secara cepat dan tepat. Dengan menganut cycling ekonomi, juga membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap permasalahan sampah. Para staf Abu Enko mengangkut sampah setiap hari, lalu diolong menjadi barang yang memiliki nilai guna dan nilai jual yang tinggi. Di tangan Kemal, sampah arang organik dan organik mampu dimanfaatkan dan digunakan kembali menjadi arang, hoodgas, RDF, charcoal, megot, casgot atau limbah megot, dan sebagainya. Untuk memusnahkan sampah, Kemal menciptakan mesin yang dinamai Musayama, yang merupakan singkatan musnah sampah kaya manfaat. Hasil pemusnahan sampah itu menghasilkan bahan bakar cair dan juga gas. Musayama juga menghasilkan produk yang disebut dengan FEMA, yakni feed atau pakan, fertilizer atau pupuk kompos, fuel atau bahan bakar, material untuk menciptakan bahan baru dari sampah dan art atau karya seni. Di hadapan saya adalah produk-produk, hasil olahan sampah. Pertama, ini adalah sampah yang bermula dari sampah basah. Ini sampah ini kita keringkan, ini yang dikenal namanya RDF. Reduce derivative fuel, ya, RDF. Ini dipakai untuk bisa menjadi bahan bakar for firing-nya di pabrik semen dan sebagainya. Ini mirip atau persis seperti yang dihasilkan RDF yang ada di Cilacap, ya. RDF, dari RDF ini bisa langsung dibakar juga bisa, tapi di alat kami, Musayama, kami ubah menjadi karbon. Karbon ini bisa untuk pupuk juga yang disebut namanya biochar. Biochar, charcoal. Charcoal. Ya, biocharcoal. Karena ini bahannya organik. Hasil lainnya adalah asap cair. Ini masih, yang masih dasar, belum didestilasi ulang, sehingga masih belum full grade, ya. Kemudian, ini adalah hasil pilahan dari para pemilah kami. Kalau dipilih ada hal-hal yang tidak laku, tetap kami kumpulkan di sini, karena nanti untuk menjadi bahan pembuatan material seperti ini. Ini material campuran berbagai macam plastik, ya, yang sudah dicoba, dengan sebuah katalis tertentu, sehingga walaupun titik lelehnya berbeda-beda, dia tetap bisa melukur jadi satu. Kemudian, dari sampah organik, kita juga ada maggot yang kita kembangkan. Ini maggotnya adalah yang sudah dikeringkan. Untuk pakan ternak. Iya, pakan bebek, pakan ayam, pakan ikan, ya. Nah, ini maggot seperti ini. Ini yang sudah dikeringkan. Nah, kemudian, ini bahan yang masih auran seperti ini. Kita juga bisa dibuat briket. Nah, ini briket, bahan bakar. Ini RDF briket. Kalau ini RDF dengan komposisi sudah 95% organik. Ini yang disaratkan oleh PLN dalam aturan edaran direktur PLN 95% organik. Kalau ini masih RDF, masih ada plastik, ya, seperti ini. Ini juga bisa dipakai untuk UKM, untuk pembakaran-pembakaran, misalkan, apa namanya, semacam kayak boilernya, pabrik tahu, ya, seperti ini, ini bisa. Nah, kalau ini untuk, untuk, apa, cofiring-nya, cofiring-nya batubara. Buat nyate bisa, Pak? Buat nyate bisa. Bisa. Kalau buat nyate nanti pakenya yang, yang areng. Iya, yang areng. Menurut Kemal, ada beberapa orang yang terlibat dalam sirkular ekonomi. Mereka mengelola bank sampah, pemulung, dan industri yang mengambil dari pemilahan sampah. Ia berharap, dengan teknologi musayama ini, mampu menjadi solusi permasalahan sampah di Indonesia. Dan masyarakat semakin sadar akan pentingnya peduli terhadap sampah sekitar. Terima kasih telah menonton!